Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Ivan Rolek yang seperti biasanya saya akan mereview barang-barang elektronik tapi di kesempatan kali ini saya akan mereview mesin cuci front-loading yaitu mesin cuci pintu bukaan depan Oke sebelum lanjutkan videonya sampai habis jangan lupa di like dan subscribe nya biar saya bisa berkarya lebih banyak lagi dan memberikan informasi yang menarik seputar elektronik lainnya baik sekarang saya akan mereview mesin cuci dari Aqua Japan merek Aqua Japan ini adalah merupakan salah satu yang pertama kalinya di Indonesia mengeluarkan dengan seri hijab series dan kali ini saya akan mereview mesin cuci yang inverter dengan tipe FQW 700636 GD Oke teman-teman biar kalian tidak penasaran lagi dengan mesin cuci yang super canggih dan super hemat listrik ini saya akan unboxing dulu mesin mesin cucinya ikuti terus videonya tonton sampai habis Oke sekarang udah kebuka pertama kali yang saya temukan di bagian atas mesin cuci ini adalah anti tikus atau penutup mesin bagian bawah yang nantinya akan dipasang di bagian bawah mesin cuci ini setelah saya copot plastik mesin cucinya saya menemukan satu buku plastik yang masih dilakban dan ini adalah merupakan aksesoris yang berisi buku fanduan dan buku garansi resmi mesin cuci Aqua Japan ini sekarang saya akan coba lihat yang pertama saya pegang ini adalah buku garansi resmi Aqua Japan ini buku garansi ini sangat lengkap disini ada ketentuan tentang masa garansi spare part dan garansi motornya dan disini juga sangat lengkap dengan call center yang ada di daerah-daerah ataupun di kota seluruh Indonesia dan selanjutnya ini adalah buku panduan penggunaan mesin cuci buku panduan ini sangat lengkap karena di dalamnya ada cara-cara penggunaan mesin cuci cara perawatan mesin cuci dan cara pemasangan mesin cuci front loading ini dan alat terbaiknya sebelum menggunakan mesin cuci front loading ini lebih baik dibaca dulu buku panduannya di dalam mesin cuci ini saya menemukan selang kerat air yang nantinya akan disambungkan antara mesin cuci dan disambungkan ke keran airnya dan ini kurang lebih 1,5 meter ya untuk panjangnya oke sekarang saya akan lihat di bagian belakang mesin cuci front loading Aqua Japan ini disini ada water inlet water inlet ini yang nantinya akan disambungkan dengan keran air ke kerannya dan water inlet ini sudah dilengkapi dengan filter atau penyaringan jika airnya kotor dan selanjutnya ini adalah selang pembuangan air dari mesin cuci dan disini ada baut pengunci tabung yang nantinya akan dicopot disini ada 4 buah baut dan pastikan sebelum digunakan mesin cuci ini harus dibuka dulu bautnya disini ada label yang berisi sedikit informasi tentang mesin cuci ini disini ada tipenya mesin cuci ini menggunakan 150 watt untuk pencuciannya dan jika menggunakan air panas mesin cuci ini sampai 1750 watt dan mesin cuci ini diproduksi oleh PT Higher Sales Indonesia dengan tipe FQE 700636kd kalian gak usah khawatir masalah listriknya karena di teknologi mesin cuci ini dia sudah teknologi inverter jadi sangat tempat litrik dengan kapasitas 7 kilo ini pencuciannya hanya 150 watt dan untuk pengeringannya hanya 450 watt dan RPM nya 1200 RPM disini ada beberapa picture yang ada di mesin cuci front loading teknologi inverter ini yang pertama ada hijab series lalu kemudian ada low water jadi kalau misalkan airnya kecil masih aman disini ada ABT function ada quick wash ada smart glass spray dan item selanjutnya kita akan lihat bagian tombol-tombol untuk pengoperasian mesin cuci front loading ini disebelah kanan ini adalah tambah forward dan ini adalah bagian untuk memilih jenis program atau memilih jenis-jenis pakaian kalian tinggal putir ke kanan atau ke kiri yang pastikan lampu indikatornya tepat di bahan atau disesuai dengan yang kita inginkan misalkan kita pilih di drum clean drum clean ini adalah proses pencucian tabung yang biasanya dilakukan setelah proses pencucian selesai biasanya sih satu minggu sekali untuk pencucian tabungnya dan ini adalah mode hijab ini adalah pencucian khusus untuk hijab atau bahan-bahan yang lembut yang memastikan pencucian dilakukan dengan lembut dan menyeluruh jadi kalau mode-model hijab atau bahan lembut dia sangat aman atau tidak merusak bahan-bahan lembut dan selanjutnya ini adalah program spin atau pengeringan dan selanjutnya ini adalah mode witchverse witchverse ini adalah proses pencucian super cepat jadi hanya 15 menit dari mulai pencucian pembilasan dan pengeringan selanjutnya ini adalah mode mic ini adalah untuk bahan-bahan yang campuran jadi kalau misalkan cucinya dicampur kita pilih di mode mic ini selanjutnya kita lihat di bagian panel LED display ini ini adalah tombol temperatur temperatur ini jika menggunakan air panas kalian tinggal pilih temperaturnya mau 30 derajat sampai dengan 90 derajat dan jika tidak menggunakan air panas cukup dimatikan seperti itu saja karena menggunakan air panas wattnya sangat tinggi yaitu 1750 watt dan selanjutnya ini adalah tombol speed atau buat kecepatan putaran kalian tinggal pilih 400 sampai dengan 1200 RPM dan selanjutnya ini adalah tombol item ini yang tidak dimiliki di merek mesin cuci lain hanya di aqua jepan ini tombol item ini adalah mampu mengatur waktu lebih fleksibel dengan kebutuhan waktu pencucian jadi misalkan gini kalau kita misalkan program di 15 menit kita bisa tambahkan dengan pencet tombol item ini mulai dari 20, 25 sampai 30 menit dan selanjutnya ini adalah tombol extra rain jadi buat tambahan pemilasan jadi kalau misalkan pemilasan yang ditambahkan dipecet seperti itu saja dan selanjutnya ini adalah tombol delay function delay function delay function ini adalah pengaturan fungsi tunda pada mesin cuci yang menyesuaikan waktu cuci sesuai dengan preferensi anda jadi gini jadi kalau misalkan kita setting di angka 7 jadi mesin cuci ini 7 jam kemudian dia akan nyala sendiri yang penting kita setting dari awal dari mulai masukkan pakaian, deterjen untuk buka kerannya yang penting sudah di setting semuanya jadi mesin cuci ini akan otomatis nyala dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang kita tentukan selanjutnya ini adalah tombol yang terakhir adalah start jadi kalian sudah men-setting untuk program-programnya kalian tinggal pencet start untuk memulai program yang kita sudah setting tadi sekarang saya akan lihat ini adalah bagian tempat deterjen jadi kalau untuk mesin cuci peronloading ini deterjennya ada di bagian atas sebelah kiri disini ada 3 tempat yang pertama adalah untuk deterjen cair ataupun bubuk yang penting deterjennya khusus buat mesin cuci peronloading atau yang otomatik dan untuk tempat deterjen ini bisa dibuka seperti ini jadi kalau misalkan kalian mau dibersihkan untuk tempat deterjennya cukup dipencet bagian yang warna miru ini dan dipasangkan seperti itu lagi sekarang saya akan lihat di bagian pintu mesin cuci ini dia sudah di cover dengan plastik jadi lebih aman jadi suatu saat kita terjadinya benturan tidak langsung kena kaca pintu penutup mesin cuci ini jadi lebih aman sekarang saya lihat di bagian samping bodi mesin cuci ini ini ada tempelan stiker info call center jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan mesin cuci atau merek aqua lainnya bisa dihubungi call center tersebut dan di sebelah kiri ini ada kesalahan teknis untuk pemasangan stiker garansinya karena di teknologi inverter ini garansinya motornya itu 10 tahun bukan 5 tahun jadi ini adalah kesalahan teknis untuk pemasangan stiker garansi kemudian saya lihat di bagian dalam drum mesin cuci ini dia teknologinya sudah menggunakan web drum jadi meningkatkan efek tarikan dan bentingan pada pakaian selama proses cuci sehingga kotoran mampu dibersihkan secara maksimal mesin cuci seri ini sudah dilengkapi dengan teknologi smartwatch spray yang mampu membersihkan sisa busa detergen kotoran dan sisa residu pencucian sehingga mesin cuci selalu bersih jadi di bagian atas ini ada 2 lubang yang nantinya akan menyemprotkan air untuk membersihkan bagian kaca dan karet gasketnya sehingga mesin cuci ini akan selalu bersih dan tentunya pakaiannya juga akan bersih teknologi selanjutnya dia memiliki teknologi ABT function yaitu antibacterial treatment teknologi ini dia antibakteri yang terletak pada karet gasket dan laci detergen yang mampu mencegah tumbuhnya bakteri jadi mesin cuci ini dan pakaiannya akan terlalu hygienis jadi dia aman dari bakteri karena sudah dilengkapi dengan ABT function selanjutnya saya akan lihat di bagian bawah kanan ini ini adalah filter atau pengurasan darurat jadi kalau misalkan kayak jarum-jarum atau koin dia jatuhnya ke sini jadi kalian bisa dibuka seperti ini dan ini sebagai pembuangan darurat jadi misalkan gini kalau misalkan kita lagi nyuci mati lampu atau mati lampunya sangat lama kita bisa kuras dari filter ini oke teman-teman selanjutnya kita masuk ke sesi cara penggunaan mesin cuci yang sangat mudah tapi sebelum memulai program pencucian pastikan kabel powernya udah terpasang air kerannya udah dibuka detergennya udah terpasang sesuai dengan kapasitas pakaiannya yang pertama tinggal tekan power kemudian kita pilih jenis pakaian kita tinggal putar kiri ataupun kanan kita ambil contoh di my itu bahan campuran selanjutnya kita pilih temperatur jadi kalau misalkan tidak menggunakan air panas kita cukup matikan seperti itu aja karena menggunakan air panas wattnya tinggi sampai 1700 kalau menggunakan air biasa hanya 150 kemudian tinggal start dan ini pintunya otomatis terkunci dia tidak akan bisa dibuka selama proses pencucian sampai selesai waktu yang ditentukan selanjutnya kita cara penggunaan mesin cuci dengan memilih mode spin atau pengeringan aja ataupun juga mode-mode yang lainnya pertamanya sama seperti yang tadi kita pilih tinggal pencet power kemudian kita pilih mode spin jadi ini hanya khusus buat pengeringan aja dia tidak menggunakan pencucian ataupun pemilasan jadi hanya untuk mengeringkan pakaian aja jadi kalau misalkan kita mau ganti mode kita tinggal puter seperti ini aja yang pastikan lampu indikatornya tepat di bagian mode yang kita inginkan seperti itu kemudian tinggal start aja oke teman-teman cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis dan bagi kalian yang kurang paham bisa tinggalkan komentar di kolom bawah ini jangan lupa like dan subscribe biar saya bisa memberikan informasi informasi yang menarik dari seputar elektronik ataupun merek-merek lainnya nanti saya akan sajikan di season berikutnya hatunun wabilahi topikal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati